Hari ini adalah kami akan menyampaikan so masih terbuka yang ditunjukkan kepada Dewi Persik Atau dalam hal ini disampaikan atas nama Dewi Muria Abu Dewi Muria Agung atau dikenal dengan Dewi Persik Saya ingin sampaikan poin-poin atau peringatan hukum sebagai berikut Ditujukan kepada Dewi Muria Agung alias Dewi Persik So masih terbuka Saya bertanda di bawah ini adalah Andreas Sabtaf Yudede Darukan Menyampaikan selaku kuasa hukum dalam hal ini berkita untuk dan atas nama Serta mewakili puasa berdasarkan peristiwa hukum Yang terjadi antara Dewi Muria Agung atau yang dikenal sebagai profesional Dewi Persik dengan klien kami yang bernama Yeni Haidir Sarjana Ekonomi Magister Management Atau yang dikenal Tesa Mariska selaku korban Sekali lagi saya tekan ke anda, ini selaku korban Klien saya selaku korban Saya ulang lagi Tesa Mariska sebagai korban disini Dengan adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari Dewi Persik Dengan ini secara tegas Saya sampaikan hal-hal sebagai berikut Berlandaskan hukum Kami sampaikan bahwa surat somasi terbuka ini merupakan somasi pertama Kepada Dewi Persik untuk dapat ada itikat baik Saya ulang sekali lagi, itikat baik ya Soalnya Dewi Persik Dan kedua Kau secara tegas kami minta kepada Dewi Persik Kemulakan klarifikasi permintaan maaf Secara lisan maupun tertulis Melalui media masa dan media sosial Untuk mengakui kesalahan Dari tindakan yang telah dilakukan Dewi Persik Dan juga atas perkataan dan atau tubuhan-tubuhan yang selama ini tunjukkan kepada klien saya Tesa Mariska Ya selaku klien kami Dan hal yang ketiga adalah bahwa kami selalu kuasa okul memberikan waktu 3x24 jam Sekali saya tekan keren 3x24 jam Ya Untuk bisa melakukan hal-hal sebagai berikut Yaitu Apa yang telah kami sampaikan ini Apabila tidak diindahkan Atau tidak ditanggapi melebihi tempoh waktu yang telah kami berikan Tentunya kami Akan melakukan Sikap Kami akan mengambil sikap dan tegas Kepada Dewi Persik Demikian Rakan-Rakan Wartani saya hormati Saya persilahkan untuk waktu dan tempat pertanyaan Dan saya persilahkan kembang Sama risiko Dekat 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 Di sini Saya melihat dari YouTube Wah bawah begini Di sini membawa-bawa Ibu Persik Aku akan cari tahu suaminya Dan aku akan teguh suaminya Orang dihargai atas mulutnya Apalagi sudah nenek-nenek Sudah 60 tahun Suaminya katanya tentara Saya akan cari tahu Tentaranya siapa Masa ke Ibu Persik Ibu Persik Ibu Persik Ya poinnya Ibu Persik Saya akan cari tahu Suami Ibu Persik tersebut Ibu Persik Ibu Persik Mau memintarin semua urusan orang Dan pasti memikin malu suaminya Suaminya tadi dia bilang tentara ya Karena Ibu Persik pasti Suaminya tentara Jadi poin yang saya ambil disini adalah Aku akan cari tahu Dan nanti aku akan Tegur suaminya Akan tegur suaminya ya Diduga Ibu Persik tersebut Melakukan ketidakpantesan Yang mempermalukan suaminya Ketidakpantesan yang mempermalukan suaminya Kita akan cari tahu Kita akan cari tahu nanti siapa suaminya Jadi dia sudah tahu bahwa Ibu Persik Suaminya KMP Dia akan tegur suaminya Nah setahu saya Kalau yang bisa Kalau selama ini yang negur Negur suaminya Berarti suaminya ada berbuat salah Biasanya atasan suaminya Yang akan menegur Nah mungkin saya tidak tahu Mungkin Ibu Dewi adalah Mungkin Ibu Persik juga Yang atasan suaminya adalah atasan suaminya saya Mungkin Sehingga berani mengatakan Akan cari tahu suaminya Akan saya tegur suaminya Mungkin saya tidak tahu Bahwa Ibu Dewi Sebelama ini mungkin Telah dipersuntik oleh seorang TNI juga Seorang Ibu Persik juga Atasan dari suaminya saya Setahu saya di lingkungan kami Jika saya melakukan ketidakpantasan Ketidakpantasan itu bisa saya mungkin Mempermalukan lembaga Saya mungkin melakukan tindakan Apapun asusila di depan Kamera wartawan Tidakpantas Tidakpantas itu banyak kata-kata Tidakpantas ya Tidakpantas itu banyak Asumsinya apapun bisa tidakpantas Tidakpantas mempermalukan suaminya Berarti ini tidakpantas Dan suaminya saya malu banget Dan ini mungkin Kalau bukan ditujukan ke saya Pasti ditujukan ke Ibu Persik Saya minta Kami disini minta penjelasan Ibu Persik mana Yang melakukan ketidakpantasan itu Sehingga Ibu Dewi Mau mencari tahu suaminya Dan mau menegur suami Dari Ibu Persik tersebut Disini kami minta penjelasan Karena anggota Persik banyak Apalagi dia bilang Ada yang 50 sampai 60 Berarti kalau 60 tahun Berarti itu juga Ibu Persik Biasanya kalau 60 tahun Suaminya sudah pensiur Kalau istrinya 60 tahun Berarti yang pensiur juga Dibawa juga ke sini Karena asumsinya adalah Ibu Persik Kalau bukan ditujukan ke saya Akan lebih global Suami-suami akan bertanya Apakah benar Suami-istri saya yang mempermalukan Dan setahu saya Kalau di lingkungan kami Jika kami membuat kesalahan Bukan suami kami yang ditegur Ibu dari komandan kami Yang memanggil kami Ngobrol ke kami Negur ke kami Bukan langsung ke suami kami Ini mungkin melebihi Daripada suami komandan saya Karena akan cari tahu Suami-istri saya Suami Ibu Persik Dan akan tegur suaminya Itu aja sih aku Mau bertanya Kalau ini bukan saya Berarti banyak Ibu Persik Tapi karena disini Saya terlihat Karena disini adalah Ini tanggapan Dari Persik terkait Nenek Yubik Alias Tessa Mariska Judul dari Youtube Dan dari komen-komen ke Youtube Mengarah ke saya Kalau mengarah ke saya Alhamdulillah Berarti cuma saya aja Tapi kalau tidak Mengarah ke saya Mohon dijelaskan Ibu Persik banyak sekali Mulai dari persiun Kamu buat semua Kasian Nanti Ibu Persik akan Ketakutan Karena sudah mempermalukan Karena sudah membuat Kedera panasan Karena sudah mempermalukan suami Sehingga Ibu Dili Memenegur suaminya Akan mencari tahu suaminya Berat ini Berat-berat Betul-betul Saya sedih Betul-betul Jika itu mengarah ke saya Kenapa membawa-bawa Membawa-bawa agar nge-sasi-asi Kasian teman-teman saya Yang tidak apa-apa Kalau mengarah ke saya Tentu saya Omong ke saya Enggak usah bawa Lembaga-lembaga Sih Dari ribu tahun Istri-istri daripada PNI Dari ribu persen itu Sangat Sangat menghargai Sangat takut Untuk berbuat salam Apalagi saya Tidak pernah Kalau tidak mengarah ke saya Jika mengarah ke saya Berhadapan cuma sama saya Kalau tidak mengarah ke saya Berhadapan banyak Ini aja sih kita minta kelari Kalau ibu tidak suka sama saya Jangan bawa-bawa bersiknya Bersik itu tidak salah apa-apa Jika ibu adalah komandan saya Mungkin saya juga mengetahui Kalau ibu sudah resmi Dinikahi oleh Atasan kami Karena ibu mau tegur suami saya Biasanya atasan kami Terima kasih Terima kasih